What's up men, gue Arief Balik lagi di channel Arief King Nah, kali ini gue pengen nge-review Olisamping lagi teman-teman Ini 3 olisamping yang paling wangi Yang pernah gue pake Nah, sebelumnya gue pengen Disclaimer dulu bahwa Olisamping wangi itu bukan kebutuhan utama Ya teman-teman, tapi Ada beberapa orang yang Menganggap olisamping wangi Itu juga salah satu keunikan Yang pantas untuk diperjuangkan Teman-teman, dan itu juga gak salah Karena kan kita bebas milih ya Ada olisamping yang wangi, ada yang sangit Ada yang biasa aja, pokoknya macam-macam Olisamping, gitu teman-teman Nah, kita mulai dari yang Ketiga dulu ya teman-teman Nah, ini sebenernya gue agak bingung teman-teman Karena kebanyakan Olisamping disini itu wangi teman-teman Cuma ya Ada yang wangi ketika dibotol doang Tapi ketika jadi asap Itu gak wangi teman-teman, gitu Masalahnya tuh disitu Oke, nah ini yang pengen gue nilai adalah Yang wangi ketika dibotol Dan juga wangi ketika Jadi asap ya teman-teman Gitu Dari yang nomor tiga dulu teman-teman Ayo coba tebak apaan nih Ayo, apa Idemitsu Idemitsu wangi, tapi bukan Ada yang lebih wangi lagi Apa teman-teman Yang ketiga Yaitu adalah Nih Tuh Sorry ya teman-teman Ini kotor ya Karena Bercampur dengan debu Dan Pasir Yang ketiga Yang paling wangi Yang pernah gue review Itu adalah Evalu Pro teman-teman Evalu Pro ini Bener-bener wangi ya Wangi banget Yang gue suka dari Oli ini Apa ya Dulu pernah Gue Pake Oli ini Memang pertama harganya murah Yang kedua juga Dia stabil untuk harian Yang ketiga dia wangi Ini wanginya dia ini Dulu pernah tumpah ya Tumpah di meja kayu gue Meja kayu Jadi jatuh Karena gue nutup yang gak rapet Dia tumpah Lumayan banyak Itu meja kayu gue Sampai sekarang tuh wangi teman-teman Wangi banget Nah Meja kayu yang gue maksud Yang ini teman-teman Ini udah ada Kira-kira Lebih dari 6 bulan yang lalu Ketumpahan Dan sampai sekarang Ini masih wangi Masih wangi Percaya gak percaya Jadi gitu teman-teman Ini Gue kaget banget sih Kata gue Mana dia kan deket kipas tuh Tuh dia deket kipas Ya kan Jadi wanginya tuh Kok gak hilang-hilang Ini berhari-hari Berhari-hari Tapi sekarang sih Wanginya gak sewangi yang Pas pertama kali tumpah Tapi tetep wangi Yang ketiga adalah Evalu Pro Dan yang kedua Ayo coba tebak Yang kedua adalah Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Agak bingung juga Sebenernya ini ada ini teman-teman Yang kedua ini ada Orange Racing Dan Ide Mitsu Teman-teman Ini gimana ya Gue bilangnya ya Sebenernya harus salah satu ya Sebenernya mereka ini Gak begitu ini sih Wanginya itu Konsisten Sama-sama konsisten Tapi Yang aromanya Paling berasa tuh Yang ini teman-teman Yang Racing Nih Yang kedua yang paling wangi Nah ini wanginya Dia kayak wangi buah Teman-teman Wangi buah Nah kalau ini Wangi kayak sirup Sirupnya sirup kayak apa ya Marjan warna merah Nah kalau ini Dia wanginya wangi buah Gue gak tau buahnya apa Yang jelas dulu pernah gue beli Sob buah Nah itu buahnya Salah satunya ada di dalam situ tuh Tapi gue gak tau namanya apa Ini wangi juga nih Dia mentahnya wangi Ketika udah jadi asap Juga wangi teman-teman Dan wanginya juga gak kalah kuat Dari yang Evalu Pro Nih Dan yang pertama adalah Coba tebak PTT Bukan PTT PTT Challenger tuh wangi Cuma ketika udah jadi asap Dia Wanginya berkurang teman-teman Ayo apa Ya Itu dia Orange Nih Orange Tropical 2T Nah ini bener-bener gila banget ya Teman-teman Jadi lo Lo sekarang ngegas nih ya kan Asapnya ini disini Itu lo jalan sekitar 20-30 meter Itu jalanan masih wangi teman-teman Asli ini Keren banget sih kata gue Unik banget buat harian tuh Keren banget Nah gue pikir Wah enak nih kan Kalau pake di kampung rame Pake oli samping yang wangi tuh Udah pasti diciriin orang teman-teman Karena gue juga kadang-kadang nyiriin gitu loh Ada motor 2TAC yang lewat di komplek gue kok Asal lewat wangi mulu Nah itu motornya keciri teman-teman Gitu Yang minimal Kalau pun berasap ya Dia gak ini ya Gak bau lah Gitu Gimana pendapat kalian teman-teman Ini adalah Tiga oleh samping versi gue Yang paling wangi Di kondisi mentah Dan juga ketika dia udah dibakar Dan jadi asap teman-teman Nih Kalian punya referensi lain Atau punya pendapat lain Tulis aja di kolom komentar teman-teman Kita diskusi kayak biasanya Ini dia Oke Ingat Wangi oli samping itu memang bukan yang utama Tapi kadang-kadang Karena kita punya banyak pilihan Kita boleh dong Milih oli samping yang Ada kelebihan wanginya ya kan Dan gak ada masalah sama sekali Thanks for watching Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya Yeah selamat menikmati